Intro Bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut pidana 15 tahun penjara sementara bekas Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Anang Ahmad Latif 18 tahun penjara dan tenaga ahli dari Lembaga Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto 6 tahun penjara Ketiganya dinilai telah terbukti secara bersama-sama merugikan keuangan negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam pembangunan infrastruktur Base Transfer Station atau BTS 4G Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022 Anang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli beberapa barang yakni rumah, mobil, dan sepeda motor Pembacaan tuntutan ketiga terdakwa disampaikan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Hendro Dewanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu 25 Oktober 2023 Jaksa juga menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda 1 miliar rupiah subsidir 1 tahun penjara Selain itu Jaksa juga menuntut agar Johnny membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah subsidir 7 tahun 6 bulan penjara Analisis Yuridis Jaksa menilai terbuktinya tindak pidana tercermin dalam proses perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hal tersebut diantaranya tidak adanya data pembanding dan harga pasar Pembuatan peraturan yang diberi tanggal mundur atau backdate dan proses tender yang tidak sesuai peraturan Selain itu Johnny juga dinilai terbukti tidak menghentikan proyek meskipun waktu kontrak sudah habis Selain itu dia juga dinilai terbukti meminta uang kepada Anang sebagai insentif tambahan staffnya Dan untuk disumpangkan sebesar 500 juta rupiah per bulan selama 20 kali